Hehehehe, hehehehehe, hehehehe, hehehehe, hehehehehe. Andi, ti, 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 frage, fragele, andi, ti, 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 fragele. Andi, ti, 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 fah, hehehehe. Hehehehe, ha, smack my ass like a drum. Gergeranting? Gựong. Halo guys, selamat datang di Gira Return Channel. selesai new year, new fresh new statement new brick lihat studio ini itu sangat baru putar kameranya, putar kita pamer dulu studio kita wooo oh yes, yes waduh muka di yes, lihatlah luar biasa sih lihatlah negeri kita ternyata tahun lalu tuh sangat-sangat bacur loncatan kita loh, kita sukses itu bahkan sempaknya gerau pun baru masih toy story masih toy story dalemnya coba dalemnya udah ganti oh puji Tuhan ya kita sempet bikin puluhan video ADC kan tau lalu dari adsense-adsense yang kalian tonton dari adsense-adsense yang kalian tidak skip iklannya itu, kita kebelilah enggak kita kebelilah tiket buat nonton oh iya kalau itu iya gua pikir lu mau bilang kita kebelilah rumah studio ini bang ya jengon akhirnya kita kembali lagi ya setelah berapa tahun ya setahun, gak nyangka ya setahun tuh berasa 2 minggu libur ya ternyata banyak sekali improvement, apa aja lu lakukan selama setahun terakhir bi sekarang gua kalo lagi sujud lebih lama sedetik oh lu mendekatkan diri kepada sangat pecinta ya mendekatkan diri kepada Tuhan gua iya yang biasanya cuma misalnya 10 detik sekarang jadi 11 detik itu self improvement sedikit tapi bermakna kalo lu apa? kalo gua banyak belajar bahasa sih kan gua suka kayak traveling kan gua banyak belajar bahasa sekarang apa yang baru bahasa ini? bahasa lalat bahasa lalat gimana tuh bahasa lalat? lebih kayak ke pantat ambein ya sama aku juga kemarin aku belum mahir banget sih tapi gua liat tadi udah kayak fluent banget tuh bahasa lalat kalo bahasa lalat emang udah setahun cuman ini kayak baru 2 bulan terakhir aku belajarnya itu gara2 liat tiktok awalnya apa itu bah? belajar bahasa singa gimana? lah kita lewat kok ada kita terbang ya? ada kita terbang ya? ternyata itulah cuplikan dari sinetron yang habis kita nonton tadi orang itu berita olahraga selamat datang di ADC ada apa di cilembuuu tiba-tiba cilembuuu cilembu dimana sih? ga tau sih baik-baik bertemu lagi bersama saya Gero Ritan dan saya Elpi Andi bersama kita akan mereview film yang sedang tayang di bioskop nah pertanggal 6 Januari 2000 gerindra itu titipan HS ada apa aja di bioskop? nah wakanda forever masih ada korin gila anjing korin korin masih ada hampir mau sebulan ya KKNS Tender lebih dowol lebih medeni maksa sih menurut gue kayak iya katanya yang nonton gue gak tuh pengen nonton juga gitu katanya cuma ada tambahan 15 menit gitu loh iya 15 menit yang ini gak penting sih kecuali kalo kalian punya banyak waktu kalian dirumah gak ngapa-ngapain mungkin kayak ngurus anak anaknya kalian titipin sama iblis kalian bisa nonton ada avatar ada check toke sebelah 2 nah ini ya ini review singkat review singkat ya gue udah nonton kemarin sebenernya film itu bagus cuman kayak namanya kan check toke sebelah tokonya gak ada apakah ini settingnya di tahun 97 makanya tokonya gak ada waaah 98 kali woi 98 makanya tokonya gak ada kenapa gak ada waaah isunya disini itu lebih kepercintaan dan melihat bahwa ernest melakukan adegan-adegan romantis membuat membuat bulu jem gue terkepam dengan sendirinya merinding bulu jem gue saking merindingnya sampe sampe udah merinding saling-saling begini saling begini-begini ada satu momen dimana gue tuh bener-bener gak sanggup untuk melihat kayak gue sampe tutup mata kayak cepet itu pas apaan? pas kapan? pas dengan ernest romantis-romantisan kayak gak tau ya mungkin karena ernest tuh komedian jadi kayak melihat ernest romantis-romantisan tuh kayak geli banget sama Laura Basuki sama Laura Basuki jadi kayak geli banget anjing tapi overall pesannya bagus sih dialognya bagus dialognya bagus sebenernya dialog percintaannya tuh bagus tapi saya yang ngucapin tuh ernest gitu loh jadi kayak misalnya dialog percintaan itu di ucapkan sama jeffrey nicole gue yakin tuh bakal bagus gitu bakal bagus ya apa namanya reza harabian mungkin ya jeffrey nicole sendiri aja main film gak ada orang-orangnya bagus itu ngeflop ada film yang jeffrey nicole sendiri mese seager dia effort sendiri ibaratnya dia udah dia sendirian gitu yang lainnya jago sendiri seperti itu ya argantara ini juga banyak kita di tag iya ini comebacknya aliandul gue melihat banyak sekali review-review miring ya tentang film ini tapi kita belum nonton juga kita belum bisa ini kalau ini ajak vidya dia pengen banget nonton oke kita nanti kita lihat karena dia pecinta aliandul sebenernya kayak gue tuh males banget nge-review film cita-cita di tuh sumpah cuma kayak demi kalian mungkin akan ku kabulkan ya ada push in the boost itu bagus banget bagus 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 banget aku kasih nilai 8 per 10 ada tumbal kanjang iblis yang sayang sekali mungkin hypenya udah lewet dan gue juga udah males nge-review ada megan ada puisi cinta yang membunuh puisi cinta yang membunuh siapa yang main anjir? ini mawar de jong mawar de jong mawar de jong mawar de jong morgan oi gua terus si kelly tandiono ini bintang-bintang kelas atas soalnya ini starvision loh nah ada yang lebih bagus lagi dari starvision apa? ini adalah distributornya arjuna megafilm gue bayangin dari namanya aja sudah pasti ini sudah pasti aduh kayak nama bakso ya coba 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 kayak nama orang-orang bakso tadi gue liat bumpernya aja bumper PH nya kayak hunger games kayak bumper hunger games anjir berasa kayak mau nonton lu liat lu liat kayak hunger games ya juga ya lahirnya sebuah film master piece yang merupakan sebuah parodi dari film the omen yaitu alena anak ratu iblis udah ga ada terusannya lagi udah ada wulan guritno ada ciara bosnan ririn ekawati ririn ekawati ali zainal jeriko gotama kapten sanders kolonel sanders kapten komando kapten amerika film ini diproduceri oleh sonu s sonu s ini oh sonu s ini produser sekaligus directornya nah sebenernya s itu nya itu kan singkatan sendiri salah siapa jadi sonu siapa jadi sonu siapa sonu siapa pake e siapa jadi kayak kita berusaha mencari foto si sonu s ini iya kita ga dapet kan kecuali satu foto ini ya ting nah itu lagi eh kok yang itu ada dua kata s sama yang ini ting lah sonu apa sonu kan beda sonu sama soni nah film ini bercerita tentang Alena anak ratu iblis mengisahkan pasang suami istri bernama Hendra dan Maya yang menemukan seorang anak kecil saat perjalanan pulang pasutri yang belum dikaruni 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 pasutri yang belum ngewe sampe tidak bisa gua ga expect gua ga expect gua ga expect pasutri yang belum dikaruni buah hati itu lantas mengadopsi anak tersebut dan memberinya nama Alena sejak diadopsi Alena menghadirkan dampak positif untuk keluarga itu Hendra yang sebelumnya tidak begitu sukses dalam karir usahanya mulai merasakan perubahan dasris menuju keberhasilan kebahagiaan Hendra menjadi lengkap setelah mereka dikaruni seorang anak yang mereka nantikan namun ada kenyanggalan yang mulai dirasakan oleh keluarga Hendra siapakah sebenarnya Alena sebenarnya anak ratu iblis nah ratu iblis ini tuh melahirkan di punggung di punggung dia dulu sama iblis kalo lu kayak gitu udah kelar dong kita akan masuk ke spoiler talk buat kalian yang ga ingin di spoiler meskipun gue gak tau ya setelah film mungkin video ini tayang besok filmnya udah tutup makin lama makin makin ke spasi lu pencet spasi makin minggir aja tuh kumis buat kalian yang gak pengen kena spoiler sedangkan kalian keluar nanti habis nonton ada pelebaran jalan ini oke kegusur by the way overall menurut lu film ini gimana? ini cukup layak untuk masuk festival belgia ya festival coklat belgia ya iya betul festival coklat belgia kalo gue menurut gue film ini emang sengaja dibuat karena nanti di akhirat kita semua dihukum sambil dicelupin di api setengah badan mata kita dipaksa untuk menonton film ini berterus terus 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 itu di neraka seperti itu hukumannya hal yang kita suka dulu menurut gue ya sebenernya film itu dari segi budget ada loh ada 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 usahanya maksudnya kayak usahanya tuh bisa dihargai gak seperti film-film kayak tumbal darah anak melik atau walking dead tomate film itu bener-bener hampir sinetron tapi hampir film gitu tapi lu percaya gak? ada satu hal positif yang menurut gue ini nilai plus buat film ini mereka mereka menaruh adegan klimaks di awal jadi endingnya yang harusnya mereka taruh itu di ending mereka taruh di awal adegan yang di awal tadi itu adegan bersetubuh di lahar itu loh hahaha hahaha itu sebenernya adegan yang cukup itu harusnya kalo ditaruh di ending itu kayak lebih uh gitu ya maksudnya kan ini film horror iya kan tapi kayak sepanjang film itu Alina itu tidak membuat gue tegang betul justru mamanya Alina yang bersetubuh itu membuat gue tegang hahaha 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 iya ya apanya apanya hahaha 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 Ilchai Ilchai ke sapi Anjing lah Anjing lah Aduh, menurutku kenal nih bro Sampai mana tadi? Oh sampe cek toko sembelana Aduh gue baklimo Aduh Aduh Oke Hal yang kita suka dari film ini Balik lagi ya, sebenernya film ini tuh bener-bener apa ya Maksudnya kayak effortnya tuh ada Terlihat dari mereka menyewa dua rumah mewah Iya betul Rumah itu mewah loh Dua-duanya mewah Eh kok rumah? Yang satu rumah, yang kedua museum Iya betul, yang kedua kayak museum barang-barang anting gitu ya Tapi beneran rumah yang kedua tuh segede itu anjing Segede itu Gue keren banget anjing Dari segi special effect Special effectnya bisa dinikmati loh Beberapa special effect bisa dinikmati Kita review yang pertama Di pertama ada special effect ketika yang di gua es itu Itu bagus menurut gue anjir Yang gua es itu lumayan lah Untuk ukuran Indonesia lumayan Dalam kelas C seperti ini tuh oke gitu Terutama adegan kecoa Kita ceritain dulu konteksnya ya Pokoknya intinya gini, jadi ceritanya Ada Lilit, Lilit ini adalah ratu iblis Nah Lilit ini ingin melahirkan seorang anak Untuk melahirkan seorang anak Dia harus membunuh 666 bayi Mereka harus membunuh 666 bayi Tetapi sebelum Gue gak ngerti sih Pokoknya tiba-tiba aja Ada sesuatu kekuatan menahan dia Dibukukan kan Dibukukan akhirnya Gue gak tau kekuatan tuh apa, siapa Gak dijelaskan Maksudnya kayak Entah dia itu Tuhan Atau entah dia itu sosok apa Apapun itu gak jelas gitu Tiba-tiba dia udah dikurung aja Karena dia dikurungin nih Ada sekte sesat Ingin membebaskan dia Dengan cara Sekte sesat ini Menangkap 7 orang suci Diambil tulang punggungnya Dibuat Tulang ekor Gue koreksi Tulang ekor ya Yang bentuknya kayak tulang-tulang dinosaurus itu Dibuat menjadi belati Nah belati itu adalah kunci untuk membuka Gerbangnya Lilit gitu Pas Lilit ini kebuka Dia bersetubuh sama iblis Hamil Lahirlah Alena Lahirlah Alena 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 tiba-tiba aja lari di pinggir jalan Ketemu sama Sama Maya dan Henry yang baru pulang kerja Dia adopsi Udah pokoknya Singkatnya seperti itu Nah Yang gue suka adalah Jadi ada satu scene Dimana Si Alena ini Ingin menyerang seseorang Ceritanya kan dia ini emang Ingin mematikan semua orang kan Ya anak iblis aja gitu Dia menggambar Laba-laba Kecoa Dan Apa semua itu Terus tiba-tiba di rumah orang itu Dari Keluar semua tuh Laba-laba Dan itu Terlihat sangat real Itu kalau yang fobia serangga sih Bahaya Itu keren sih menurut gue Itu ada dengan yang keren Terus Terus juga set Set di akhir ketika Ketika mereka di pesawat Di pesawat Terus Pesawatnya itu meledak dulu kan Meledak terbakar Besi pesawatnya itu terbuka Orang terlempar-lempar keluar Itu cukup keren loh Itu bagus loh Itu gue kayak nonton film Final Destination loh Betul Terus pesawatnya akhirnya jatuh Untuk ke pulau Dia bangun set pesawat loh Bangun set pesawat Bangke pesawat Bangke pesawat Bangke pesawat Bangke pesawat Orang-orang bangke set mayat-mayat Yang udah kepotong-potong Terus ada orang yang masih hidup Terus terbakar tiba-tiba Itu itu menurut gue bagus banget Makanya secara budget buat efek Seberarti ini Ada gitu loh Ada Tapi sayang sekali Kenapa Storynya Storynya Nah ini kita akan masuk ke Catatan hitam ini bisa hidup bener kayak pindah-pindahnya kayaknya nggak hidup deh yang pertama sebelum gue mau masuk ke storyline, gue mau masuk ke departemen kostum dulu ke sosok si Lilith, si Lilith ini kan disini ceritanya dia Ratu Iblis tetapi penampilannya dia tuh tidak ada membuat kita tuh takut yang ada membuat kita tuh tegang ga usah tegang, ga usah digerak gitu tegang, ga usah begitu bro karena gini guys, karena si Lilith ini tuh yang pertama dari pemilihan kostum dia tuh cuma pake kostum kayak BH gitu ya seksi malah kayak BH sama kain-kain putih gitu yang pertama gue melihatnya tuh kayak ini ya kayak Gini O Gini versi parodi b**** gitu astagfirullah Gini O Gini XXX maksud gue tuh kayak kenapa dia harus memakai warna putih dan itu ga membuat seram namanya Iblis kan rasanya hitam kek ya hitam atau ga buat dia setengah iblis kayak bersisik kek atau giginya taring ini ga gitu ada tanduknya kek atau ada tanduknya atau ada apa kek benjolan ga tau seserah berdara-dara ini ga dia tuh bener-bener kayak manusia aja gitu jadi kayak tidak membuat takut malah membuat ya itu s***** ada sosok iblis yang muncul dari lahar itu jadi kan ceritanya dia ini bersenggama sama sosok iblis ada satu iblis muncul dari lahar iya yang tidak jelas pemeranannya siapa juga itu ga tau ya itu sosoknya bagus loh kayak.. kayak.. itu aja efeknya aja bagus iya itu baru namanya iblis gitu dia bersisik-sisik giginya taring matanya kayak uler gitu kan itu menurut gue bagus anjir kenapa maksudnya mereka bisa bikin sosok seperti itu tetapi mereka tidak sanggup membuat sosok iblis yang mana.. ini tuh toko utamanya yang membuat kekacauan itu menjadi seram gitu itu sih yang menurut gue sayang sekali ya? bukan sayang sekali kayak catatan-catan hintam banget gitu maksudnya kayak itu yang bikin drop fatal ya? fatal banget sih at least kalo lu mau bikin kayak gitu lu buat sosoknya tuh kayak Sarah Wijayanto di film Kuntilanak mana.. maksudnya Sarah Wijayanto tuh ga sosok setan di film Kuntilanak tapi creepynya dapet creepynya dapet dia mendominasi gitu kita bisa tegang gitu dengan sosoknya mana si sosok si liatnya ini udahlah ditindik lagi iya kayak.. lu nyadar ga? kayak penari hula-hula ya? iya kayak penari perut iya gitu jadi kayak dari kostum sih udah sangat fail dan menurut gue kostum-kostum pemerannya pun let's say kayak anak itu ya si Elena itu yang waktu Elena masih kecil creepynya jadi ga dapet ya? Elena waktu masih kecil dipakein baju yang gambar love terus manik-manik gitu itu kayak baju-baju yang ada baju-baju maksudnya kayak anaknya sutradara kayak iya baju-baju anak sutradar iya pake deh daripada kita beli baju pakein anjing kayak maksudnya ga ada effortnya anjing itu kayak baju-baju ga tau deh anjir terus kayak kita masuk ke tiba-tiba si anak ini udah berpakaian kayak habis didesainin event gunawan anjing betul jadi kayak dia lari-lari ada anak kecil yang lari di tengah jalan setelah setelah emaknya lahiran iya yang iblis itu lahiran tiba-tiba kayak abis pulang dari butik dia dia abis pulang dari butik pake baju itu kayak baju-baju drag queen anjing kayak baju-baju fashion show gitu yang bling-bling gitu ya yang bling-bling terus ada manik-maniknya kayak anjing iya mungkin di dalam rahim iblis itu ada ini ada butik ada clothing line kali ya nah gue mau masuk ke storyline ya kita masuk ke storyline storyline dibuka dengan seorang anak yang berlari-lari di pinggir pantai tiba-tiba dipanggil kakenya kayak sini nak, sini nak duduk mereka duduk tiba-tiba kakenya menceritakan kakenya mau bercerita sesuatu lalu mulailah narasi lalu mulailah kakenya bercerita dengan dengan apa dialog itu ala-ala dongeng-dongeng cerita rakyat jaman dulu ada seorang ratu iblis bernama Lilith segala macem ini kita sebenernya mau nonton film horror apa avatar gitu loh kayak gatot kaca anjing kayak nonton gatot kaca terus tiba-tiba setelah kakenya bercerita kakenya bilang ke kedua orang anak kecil itu kalian harus menyelamatkan umat manusia dari Lilith lu bayangin lagi liburan di pantai tiba-tiba lu harus jadi superhero anjing lu bilang dua bocil mau seneng-seneng main ke pantai tiba-tiba dibebankan sih menyelamatkan dunia masalahnya nih masalahnya kita tuh gak dijelaskan kakek ini tuh siapa backgroundnya tuh apa apakah dia itu Tuhan apakah dia itu jelmaan malaikat atau apakah dia itu apa gitu tokoh masyarakat gak dijelaskan sampe film ini berakhir jadi kayak kayak gak ada kayak gak ada udah cerita itu ya udah gak ada jadi terus gak lama anaknya tuh udah gede anaknya udah gede mereka kakak adek Alenanya juga udah lahir sih anak ratu iblis itu lahir dengan mamanya yang hamil di punggung itu juga aneh juga punggungnya jadi mamanya hamil di punggung anjing kayak gue ngeliat itu bukan kayak hamil kayak tumor sih iya lebih kayak punggung kura-kura tempurung kura-kura ya ini dragun ball lebih kayak tempurung kura-kura tapi kalo malem glow in the dark nah kayak gitu yang gue bingung kan mamanya lahiran di punggung terus dia duduk di batu tetapi dia lahir dia begini posisinya iya tapi keluar dari punggung kan anehnya benyek ya harusnya begini hee terus anaknya keluar hee logikanya benyek kan anaknya kalo dipunggung kan ini enggak mamanya tetep begini anjing hee aneh aneh juga sih nah udah tuh anaknya lahir si Alen ini lahir dirawat sama Hendra dan Maya nah kakak beradik yang di scene pertama tadi ini tuh sekarang udah gede juga udah jadi dewasa gitu suatu hari mereka mendapatkan info kalo di Indonesia tuh lagi ada hujan darah atau sesuatu gitu itu adalah pertanda kalo anak iblis itu sudah lahir iya betul nah terus udah tuh si kakaknya ini berusaha mencari info segala macem dia kirimkan ke adeknya ternyata Alena ini gak suka kakaknya ini dibunuh dengan ya itu keco-kecoan tadi itu betul si Alena ini udah tumbuh gede udah tumbuh gede bersama keluarganya Hendra dan Maya which is disitu juga ada Wulan Guritnow si Wulan Guritnow ini adalah adiknya eh kakaknya Maya dan dia ternyata dan dia di sekte-sekte penembah si Lilith itu ya ya sekte yang pertama tadi itu loh iya dia ini ditugaskan Lilith untuk menjaga si anak ini gitu udah gitu doang pokoknya terus udah tuh akhirnya si Lilith ini namanya juga anak iblis dia ini kayak yaudah ngebunuh-bunuh orang gitu iya ngebunuh-bunuh orang pun kayak aduh aneh banget anjing aduh gue tuh sampe bingung mau mulai dari mana bang Sat tunggu ya kita mulai dulu dari pembunuhan pertama tapi gue ngerasanya dia mencoba beberapa kali sepertinya juga untuk mencoba beberapa kali membuat si pemeran si pemeran bocilnya ini serem tapi gue gak merasa serem sama sekali karena malah jadi gemoy ya karena emang lucu gitu anaknya dia memilih anak yang lucu gitu menurut gue kayak kalo The Omen The Omen itu kita menonton film itu kita merasa kayak tertekan kita merasa stress gitu karena si anak itu bener-bener mukanya itu datar ekspresinya datar terus kayak dia tuh dingin dan pucat gitu pokoknya kayak kita tuh takut tapi di film itu kita gak merasa takut kita tuh merasa kayak malah gemoy sama anaknya kayak lu bilang apalagi ketika anaknya ketawa gitu hei malah gemoy ya ini sih yang gue bingung sih sebenernya kayak storyline ini tuh entah kemana-mana gitu anjing saking terhamburan saking berhamburannya gue tuh bingung mau ceritain ke kalian tuh gimana betul jadi ceritanya si Hendra dan Mai ini sudah punya anak si Elena ini mungkin dia gak suka nih punya anak baru karena jadinya dia di pinggirkan ya kan di depan showroom susternya ngejagain adiknya bener-bener di depan showroom di jalan raya depan showroom lu bayangin anjing si susternya si susternya ada gerobak bayi di tengah-tengah depan pintu banget like literally depan pintu showroom dia dengan kekuatannya dijatuhkan di atasnya suster bro susternya kegencet break tapi susternya kegencet adiknya ini gak kenapa-napan iya sempet diselamatin sama susternya diselamatin emang jatuh break aja gitu didorong didorong sama susternya saat-saat terakhir orang-orang pada keluar seret terus si bapaknya langsung ngenok anaknya gini wah syukur kamu gak apa-apa nak gitu itu di depan lu ada orang kegeprek ada orang kegeprek tetapi yang lu lakukan ambil anak lu syukur kamu gak apa-apa nak terus sudah habis itu kayak adegan itu kayak tidak pernah terjadi gitu iya kayak orang-orang itu pun gak traumatis melihat bayangin lu gimana ngomong ke orang tua suster lu anjing harusnya kalau logikanya ya Allah anjing gue ngeliat tikus kelindes di jalan aja gue traumatis kayak lu melihat suster kegeprek masa lu kagak takut kagak ape anjing kalo susternya denun sih oke gak apa-apa ya jadi lucu itu pembunuhan pertama masuk ke pembunuhan kedua jadi ceritanya si Alana ini sekarang sudah SD wah ini keren ini Alana sudah SD tapi lalu tapi termasuk yang syuting syutingnya effort lu iya Alana ini dibully sama dua orang cowok suatu hari si Alana ini diajak ke waterpark iya entah bagaimana caranya kebetulan kebetulan yang dua bully itu dua bully itu ada di waterpark itu ada di waterpark itu juga ada di waterpark itu juga nah Alana ini minta es krim sama mamanya terus entah kenapa juga lu baru dateng ke waterpark yang lu pikirin es krim es krim wah ada waterpark di depanku ada air banyak apakah aku harus berenang tidak aku mau makan es krim gitu kenapa ya terus mamanya beli es krim kan dengan dialog bodoh dengan dialog dungunya yang seperti ini bu ini ada rasa apa aja terus kata penjualnya oh ini ada rasa coklat vanila durian gitu terus si kalau ini rasa apa itu rasa coklat lah kan kalau misalnya rasa coklat itu lu bisa lihat pakai mata aja lu gak usah nunjuk itu rasa apa iya kalau gue jadi penjualnya buta lo coba bener maksudnya kan misalnya kalau dia nunjuk ini rasa apa vanila oh vanila saya kira durian tapi karena kan vanila sama durian warnanya mirip ini kan ngapain lu nanya yang terang-terang coklat anjing tolol tapi coba lu pikir Ger coba lu pikir mungkin sebenarnya disitu ada dua warna coklat yang satu coklat yang satu rendang kan kita gak tau juga kan iya kan ya mungkin rasa rendang iya rasa rendang yang satu bisa jadi gitu mungkin Alenanya gak suka pedas juga kan agak ini pas dimakan ada di dalamnya ada sambal hijau sama daun singkong nyangkut di gigi nah pas si tantenya beli coklat ini si si Alenanya ini akhirnya ditarik dibully dibullynya padahal disirem-sirem air gini-gini doang iya kayak gak yang diculupin kepalanya atau kayak gak yang ditendang atau lu gak dimasukin ke ember guyur itu kan kalo itu pas jatuh Alenanya juga keluar iya kalo itu bukan bully lagi itu criminal lanjing nah enggak cuma disirem-sirem air nah udah abis disirem-sirem air mereka main kolam arus kolam arus kak si Alenanya ini kesel dia dibully terus karena dibullynya cuma di air-airin dong tau gak apa yang dibales sama Alenanya coba lu ceritain Alenanya membales mereka dengan Alenanya kayak dengan kekuatan pikirnya dia entah di ujung mana di belahan dunia yang mana ada sebuah penangkaran buaya tiba-tiba entah di ujung dunia sebelah mana gitu Alenanya ini membuka kandang buaya lepaslah satu ekor buaya buaya itu berjalan di selokan entah 10 menit 15 menit kemudian dia masuk ke kolam renang tiba-tiba sampai ke kolam renang dia masuk ke kolam renang tanpa ditaging tiket ya maksudnya ya gini ya kolam renang itu kan gak ada saluran yang yang nyambung dengan parit gitu ngerti gak sih? iya kalau misalnya laut kalau pun ada ketutup gorong-gorong ketutup kerangkeng gitu gimana caranya? ya ngerti gak sih kayak misalnya laut laut itu nyambung sama sungai masuk akal tiba-tiba disitu ada buaya meskipun buaya kan di air tawar apa? air tawar kan? ada buaya resin juga BTW oh iya ya maksudnya intinya lah kalau sungai itu masih masuk akal mereka berenang di laut dimakan buaya iya ini like kolam renang lu tau waterboom, waterpark, oceanpark iya kolam renang seperti itu harusnya kan kalau buaya masuk kan harusnya kayak orang-orang pada lihat tapi kalau kita lihat dari chronologis kejadian ya berarti itu secara gak langsung tersirat bahwa si penangkaran buaya ini gak jauh letaknya dari kolam renang gimana caranya? lu sebagai investor pebisnis lu kepikiran membuka waterpark aku ingin membuka waterpark aku carinya lokasi yang strategis ini cukup strategis nih di samping penangkaran buaya gimana? kok bisa lu pikir strategis di samping penangkaran buaya? mungkin kan kayak apa sih kayak di duvan-duvan itu kan ada yang ber swimming with dolphin jadi ini ini swimming with fear ya tiba-tiba udah di kolam renang dimakan lah dua orang yang bully itu nah itu pembunuhan kedua ya tapi yang kita patut apresiasi ada shoot dimana buaya berjalan digorong-gorong mereka shoot loh ada lupa belakang di follow bener-bener sinematografinya bagus ya iya disitu bagus maksudnya gue itu kayak kita kayak seolah-olah sedang menonton buaya itu otw ke kolam renang National Geographic eh animal planet National Geographic gitu lah jadi menurut gue kayak sebaiknya film ini tuh 90 menit itu tentang buaya itu aja iya karena shootnya bagus gue lebih penasaran melihat penangkaran budak buaya buayanya gue lebih penasaran bagaimana cara buaya melahirkan atau bagaimana cara buaya berkembang biak gue lebih penasaran itunya daripada keseluruhan film ini sih aduh gue bingung ya mau cerita apa lagi ini cerita ini sih eh jadi ini kalau kalian pernah nonton film detektif-detektif kan ada tuh misalnya kayak di satu orang detektif itu biasanya punya tembok isinya tuh bukti-bukti iya foto-foto terus ada benang merah-benang merah yang disangkutin ke terduga-terduga pelaku iya jadi kayak ada tali-talinya gitu loh guys misalnya nih kayak ini di tali merah begini tali merah begini iya akhirnya membentuk sebuah pola gitu kan iya nah jadi ceritanya si kakak ade yang di film pertama ini sekarang udah gede kakaknya kan udah meninggal adenya sendiri nih jadi dia ini punya kamar kamar itu isinya semua foto-foto tembok ini semua isinya foto-foto ini foto-foto Alena dan hasil riset dia nah jadi pas banget tuh ada di tembok sini tuh foto-foto-foto-foto dan di tembok sini foto-foto-foto kan iya dia tuh menghubungkan foto yang disini dengan foto yang disini anjing iya talinya tuh begini talinya melintang anjing talinya melintang talinya melintang terus ada yang ngampleh begini anjing berbentuk berbentuk begini gue ngeliatnya tuh kayak jemuran anjing iya kayak jemuran ya kenapa tuh kayak itu kalo ada semut bisa flying fox itu lewatnya tuh maksud gue tuh kayak kenapa gak kayak satu papan aja terus lu gini-giniin lebih kayak berasa detektifnya gitu atau kalo mau di ruangan sudut ya lu pepetin kesini gitu loh bisa gak harus melintang gini anjing ada satu juga yang paling anjing itu adalah ketika si Maya mama angkatnya Alena tau akhirnya Alena itu anak ratu iblis nah ceritanya kenapa dia bisa tau Alena ini anak ratu iblis satu hari dia ini mengendara mobil ke supermarket ke supermarket dia turun tiba-tiba si orang botak ini pake kacamata dia langsung bilang aku mau bicara sama kamu kamu siapa? kamu siapa? gitu kan kata mamanya tuh terus aku adalah kayak gini ini kalo orang lepas kacamata biasa aja kan betul-betul iya kalo ini kayak ini emaknya disini kayak lu harus madep sini dulu lepas baru kan harus bisa orangnya disini yang mau lu ajak bicara kan tinggal wah sebenernya saya ada kan bisa kan gak harus kayak sep karena kan gini sep iya kayak kenapa? 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 saya adalah aslan saya sudah lama mempelajari anak kamu saya sudah lama mencari kamu anak kamu tuh bukan manusia anak kamu lah anak dari ratu iblis dia dari ratu iblis gitu kan udah dibilang gila ya iyalah sih kalo jadi ibunya juga gue bilang gila dia bilang gila kalo kamu gak percaya kamu ini ini ada pusaka kamu taruh diatas keningnya nanti kamu akan tau pas pulang dia ini cerita ke suaminya pak tadi ini ada yang bilang anak kita ratu iblis eh anak kita ratu iblis kata suaminya ah kamu ini ngada-ngada aja gitu kan nah akhirnya dia ke kamar anaknya diginiin lah itu kalung kalung jimat itu jadi ceritanya jimat itu pusaka kalo di kalungkan ke kalung dajal itu bisa melemahkan dia gitu kan ke leher diginiin ke jidat dia matanya yang sebelah kanan ini tuh bercahaya-bercahaya warna putih dia langsung kayak ha 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 padahal maksud gue kayak nah terus kenapa kalo cahayanya warna putih iya di pikiran gue tadinya pas diginiin itu tiba-tiba di dahinya tuh langsung keluar mata jret gitu iyaa ternyata enggak bercahaya putih mata sebelah kanan dia langsung dia telepon si bapaknya gitu kan bapaknya lagi di showroom sayang kamu harus pulang sekarang anak kita ternyata iblis bapaknya panik gitu langsung pulang gitu ternyata di rumah sana sudah terjadi kekacauan gitu jadi kayak akhirnya tau si anak ini ratu iblis pas dia mau kabur lah mau kabur tiba-tiba dia ditahani sama si bulan guritno ditahan mau dibunuh pake pisau kan mau dibunuh pake pisau begini mereka berantem entah gimana caranya mereka berantem entah gimana caranya tiba-tiba jadi bulan guritno yang ketusuk dibalikin pisau nya bulan guritno tuh kalo lu liat tuh tangannya tuh dengan sukarela aja gitu begini iya kayak gampang banget gitu padahal pas aduh begini kayak kuat banget tiba-tiba kayak gampang banget set ketusuk itu kalo di zoom tangan bulan guritno lagi begini nih mati mati kaku begini nih bulan guritno tuh mati udah tuh jadi akhirnya si si Ma Unterpah ya ini adiknya ingin menyelamatkan anaknya yang terkunci di dalam kamar terkunci di di dingin gini gak bisa anaknya di dalam kamar entah anakan cowo itu yang anak kandungnya tiba-tiba si Alana terbang dari kamar si 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 Alena itu dia di kayak menghipnotis yag bapaknya suruh nyekek ke mamanya iya suruh nyekek ke mamanya mamanya dicekek diculupin ke air diculupin ya sampai matilah gitu mamanya mati tapi bapaknya mencekir ke arah sendiri tiba-tiba entah dari mana si aslan itu dia dateng dia ambil tombaknya dilempar gini anjing moskov moskov anjing ulti moskov tiba-tiba tiba-tiba dia nge ulti si alenanya tertancak di tembok drak gitu gimana caranya dia masuk coba si aslan gimana itu rumah bener-bener segede-gede museum anjing terus kayak masa rumah itu ga dijaga iya masa ga ada satpamnya rumahnya ga ada satpamnya dia masuk-masuk aja gitu terus udah akhirnya si aslan bilang kita harus pergi dari sini terus si bapaknya tuh masih megang-megang istrinya terus si aslan bilang istri kamu tuh udah mati kita harus pergi dari sini tiba-tiba dari luar juga sekte-sekte itu udah dateng entah dateng mau ngapain kita ga tau juga mau nawarin asuransi atau mau nawarin apa sih kayak puding mungkin kita ga tau ya atau jualan disoles karena nyari dana buat PNC kita ga tau pokoknya tiba-tiba di halaman itu sudah ada sudah ada sekte-sekte orang-orang sekte itu akhirnya mereka lari si alenanya ditarik dikalungkan dia pake kalung jimat itu sampai di pesawat tiba-tiba mereka ada di pesawat menuju Turki nah tapi gue sebelum itu ada satu yang ketinggalan ini alenanya diceritain disini tuh OP-nya bocah kecil gemoy tapi OP tapi dahsyat kekuatannya lah jahat gitu saking dahsyatnya ada satu scene dimana dia duduk berdua sama Wulan Guritno Wulan Guritno megang pundaknya dari belakang oh engga lagi nyisir oh lagi nyisir disisir tiba-tiba Wulan Guritno tangannya ditangkep dicengkram Wulan Guritno nyampe keguling ke kasur tiba-tiba Wulan Guritno tau efeknya kenapa? dia batuk gimana caranya tangan lu di pelintir lu batuk harusnya ini yang kesleo atau ini salah urat efeknya kebatuk apa nyambungnya nyambungnya apa ke batuk setelah dilepas tangannya Wulan Guritno gini iya kecuali lu dicekek kalo lu dicekek lama dilepas mungkin lu batuk karena nafas lu tersendak kalo ini apa? last scene last scene tiba-tiba si mereka ini sudah ada di pesawat menuju Turki gak tau bener-bener gue gak tau gak ada bridging juga tiba-tiba diajak ke Turki mau ngapain gak tau juga gak ada bridging mereka ini mau ngapain di Turki ada solusi apa di Turki gak ada solusinya solusinya itu cuma satu lainnya ini di kalungkan udah kayak maksudnya bener-bener gak ada latar belakang sama sekali kalung itu bahannya apa? misalnya kayak apakah bahannya itu yang sudah didoakan orang pintar atau mungkin itu bahan dari Tuhan turunkan batu gitu apa gak ada itu bener-bener tiba-tiba ada pusaka tiba-tiba mereka harus ke Turki di Turki mereka ngapain kita gak pernah tau gitu tiba-tiba mereka ada di pesawat menuju Turki aja dan ternyata di pesawat itu si Ratu Iblis itu masih bisa mempengaruhi orang betul yang dipengaruhi itu anaknya untuk mencabut kalungnya yang dipake Alena nah setelah kalung itu dicabut Alenanya langsung sadar pesawat itu akhirnya dijatuhkan iya dari atas dijatuhkan udah deh abis filmnya udah dijatuhkan abis itu ada scene orang kebakar pas dibawa ada bangke-bangke pesawat yang gue bilang effort itu abis itu gak lama abis filmnya udah abis filmnya kayak untung gak ada layanan masyarakat tuh abis itu pesan layanan masyarakat pesan layanan masyarakat jangan membeda-bedakan anak tiri dan anak kandung enggak pesan layanan masyarakat begini kayak dua anak cukup gitu karena lo mau punya anaknya Alena bisa seorang pakar film itu mungkin punya nilai estetiknya yang berbeda gitu ya betul 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 kita akan memanggilkan dia adalah seorang pakar khususnya di bidang seafood terutama dia adalah seorang ahli di bidang ikan bakar rape-rape rape-rape itu apa? bumbu ikan bakar anji gue gak tau kita panggilkan ini dia Profesor H.S Profesor H.S jangan tau nah H.S lucu-lucu terus menurut lu tentang film itu gimana menurut lu? film ini bisa bikin kita kesel tidak hanya kepada antagonis tapi kepada protagonisnya juga biasanya kalo kita menurut film kita kesel sama orang jahatnya ya iya jadi kita kesel sama semua semua karakter di film ini jangan kan karakternya kita kesel juga sama PH-nya sutradahnya kita kesel sama semua muanya tau gak apa yang paling kesel? apa? gue kesel disini sama perannya Wulan Burrito dia tuh kakak yang pengangguran anjing dia benar lu anjing dia lumpang sama adeknya terus dia berani-beraninya marah-marahin adeknya terus dia mau ngebunuh adeknya terakhir lu nganer ga? dia kerjanya apa? oke hal yang lu suka dulu ada gak dari film yang lu suka? ini aku tidak tau kenapa di beberapa adekin dan beberapa scene animasi efeknya bagus tapi kok di beberapa scene nya gak bagus juga ya? nah seperti contohnya animasi laba-laba animasi bayi keluar dari rahim itu oh iya ini gua lupa ceritain ga? jadi ceritanya si Alena ini tuh mama angkatnya lagi hamil ya mama angkatnya lagi hamil terus tiba-tiba si Alena tuh kayak gak suka dia tuh punya adik nah akhirnya dia tuh membuat mamanya tuh mimpi buruk di mimpinya mamanya itu mamanya tuh hamil terus tiba-tiba keluar sendiri bayinya merangkap gitu berdarah-darah itu serem banget anjing serius serius itu serem banget sih itu gua bilang kayak ini banget anti titi frajil anti titi frajil frajil anti titi frajil anti titi frajil anti titi frajil anti titi frajil anti frajil frajil ini banyak menggunakan metode jump cut jump cut apakah itu jump cut? kenapa ada beberapa adegan yang ketika transisi dari scene satu ke scene lainnya gak secepat sekali seperti contohnya adegan penjahat yang pendek itu tiba-tiba ketarik ke lubang tiba-tiba udah dimuntahin aja tuh jadi angle-nya langsung cutting-nya cepat banget udah keluar terus adegan Ismail baru lahir tiba-tiba hanya berselam berapa menit udah jump cut dia udah masuk sekolah SD oh iya betul juga yang yang paling aneh itu jump cut itu tiba-tiba black boom jump cut tiba-tiba dari bandara terlalu cepat dan kita tuh gak dikasih konteks banyak banget yang gak ada konteksnya gitu loh jump cutnya tuh terlalu jamnya tuh terlalu tinggi kayaknya terlalu jauh jamnya long jump long jump selain jump cut ada beberapa adegan malah yang dragging juga seperti contohnya bapak dan ibunya baru tau aku hamil terus ngobrol panjang tuh berapa menit udah kayak the same sih oh iya yang si Alenanya manggil sampe 4 kali Alenanya manggil 4 kali bapak ibunya gak denger masih sibuk ngobrol tuh betul adegan yang sangat aneh tuh ketika Aslan stress dan dia lampar leper bareng tuh ada tuh 2 sampe 3 menit cuma dia jadi gini jadi si Aslan tuh yang botak kan dia tuh kakaknya meninggal dan dia tuh dia tuh orang yang yang meneliti si Alena ini nah dia tuh stress dia tuh bipolar katanya iya terus dia tuh itu dia kenapa ya bisa kayak gitu ya pokoknya dia tuh stress dia tuh gini adegan tuh pancakan sampe ini iya kayak tau gak sih kayak ikiran layanan narkoba gitu iya kayak dan itu gak ada konteksnya setelah dia begitu begitu dia udah udah jadi orang normal lagi aja terus ada adegan adegan yang berenang adegan yang berenang tiba-tiba yaudah gak dijelasin berenangnya apa adegan yang parkir mobil di supermarket itu ada 1 menit film ini tuh 97 menit dan gue yakin 20 menitnya itu adegan-adegan gak ada konteksnya kayak begini jadi menurut gue ini ya kayaknya itu karena di film bioskop itu kan ada minimal durasinya kan misalnya kayak let's say 100 menit atau 95 menit mungkin pas di edit-edit anjing filmnya cuma 50 menit kita tambahin apa ya tambahin aja itu semua dimasuk-masukin anjing stock video stock video semua dimasukin mungkin kayak kalau misalnya masih kurang biar di sini dimasukin juga bisa jadi biar di sini dimasukin juga sekalian dimasukin anjing atau banyakin si pasin kaget di frame freeze 1 menit ada satu adegan itu yang aneh banget menurut gue itu adegan tumpang tindi jadi kayak itu kan abis-abis abis mamanya tuh melahirkan si Alena dan tantenya ini ke rumah sakit nah adegannya tuh begini jadi kayak bapaknya ngobrol sama Alena di atas mamanya ngobrol sama tantenya tapi dialognya tuh numpuk anjing semua orang ngobrol jadi misalnya kayak bapaknya ngobrol Alena kamu baik-baik aja kan kamu gak kenapa-napa blablabla di belakang mamanya ngobrol maaf ya aku kemarin gak dengar kamu teriak gitu-gitu jadi kayak adegan itu ngobrol bener-bener kayak pasar anjing itu maksudnya apa maksudnya apa dan itu gak ada pengaruh ke cerita apapun gitu iya iya betul-betul ada lagi guys yang lu mau tamain? udah sih itu aja dari aku udah ya jadi sekarang kita masuk ke overall film ini menurut gue kalo dari gue overall film ini tuh si Alena harusnya dari awal digugurin aja makanya gak usah melahirkan jadi biar film itu gak pernah ada aja gitu ya jadi kayak salah satu film deep web tahun ini sih film ini gak bakal bertahan lama sih iya mungkin setelah video ini tayang teaternya juga udah turun sih kalo dari dulu overall film yang cukup membuat gue bingung karena ada saat gue dimana kayak anjing aneh banget nih film tiba-tiba eh kok ada yang keren ya tiba-tiba dibanting lagi ah langsat terus tiba-tiba eh kok keren ya gitu oh iya satu lagi dan menurut gue film itu kayak parodi dari banyak film film The Omen film Final Destination film Blackburn karena ya kalo kalian pernah nonton Blackburn Blackburn tuh ceritanya Superman kecil jadi jahat gitu kan adegan akhirnya tuh persis kayak film ini Blackburn pesawat jatoh gitu persis banget coba kalian nonton Blackburn dan menurut gue Blackburn tuh film film terbaik ya maksudnya kayak sama kisahnya anak kecil yang jahat overall gitu sih menurut gue kayak film ini tuh gak original aja gitu bahkan kayak gue ingin menghapus ingatan gue anjing kayak menemunuhin memori otak gue kayaknya bangsat kalo lu gimana film ini somehow beberapa adegan tuh bisa kita animatin tapi beberapa gak nyaman aja gak nyaman karena kita gak ngerti iya bukan karena kita gak suka dengan visual karena gak ngerti aja saya maksudnya disturbing sih disturbingnya tuh ya gitu bener jadi overall dari gue gue kasih rating 1-10 hmm i don't know 3 mungkin gue 3 gue 5 lu 5 5 kalo aku 4 sih 4 lu 4 nah itulah guys jadi film ini sedang tanya di bioskop mungkin jadi kalian bisa nonton sendiri dan buktikan dan gue selalu menyarankan buat kalian untuk menyaksikan sendiri film-film kayak gini tuh di bioskop karena kalo gak di bioskop filmnya beda kalian bakal susah bukan beda kalian bakal susah untuk menemukan film-film yang kayak gini anjing kayak lu harus seumur hidup lu harus menyaksikan kayak setelah menonton film itu yang gue rasakan adalah oh ternyata karya gue tuh gak jelek-jelek amat anjing betul kalo film kayak gini tuh bisa tanya di bioskop kita bisa melakukan apapun di dunia ini gitu betul film-film kayak tumbal darah anak melik warna latih itu dibajakan pun belum tentu ada belum tentu ada jadi kalian harus nonton di bioskop dan gue sangat menyarankan buat kalian nonton di bioskop nah setelah ini bakal ini januari-januari kenapa januari rasanya kayak oktober ya banyak film horror anjing budget adsense deh buat gerald pokoknya kita banyak bakal nonton-nonton film horror ya belum lagi argantara puisi cinta yang membunuh hidayah anak titipan setan betul bayi ajaib tasbih kosong waktu maghrib ini lagi ada ada film baru dari produser menjelang maghrib iblis dalam darah buas kalian adc pokoknya ya buat mungkin ada anak agensi yang lagi nonton ini film horror banyak yang baru mau tanya silahkan di meja ini masih kosong ya iya meja ini masih kosong silahkan diisi dengan isi-isian gitu jadi buat kalian yang mau produk disini kalian bisa hubungi hubungi nomor di bawah ini betul bantu kami bantu kami untuk mendapatkan uang karena sebagian dari uang yang kalian kasih ke kami akan kami foya-foyakan terimakasih semua orang mau buat amal buat foya-foya terimakasih semua kita bertemu mungkin di argantara atau puisi cinta yang membunuh sampai bertemu lagi bye